Jangan lupa, temukan saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Loh, kok begitu? Gimana cara bukanya aja saya gak ngerti. Kenapa saya jadi ketimpahan salah? Itu kan menurut Pak. Ni, tapi lu gak mau pulang. Ni, lu harus bantuin Bang Sulam. Lu gak boleh kena mata lagi. Lu mana? Eh, denger ya. Kalau lu masih bantu si Sulam, itu sama juga lu ngerti Aba. Hah? Lu mau Aba kena jantungnya lagi? Mau? Kenapa diem? Maluk, susah aja. Umi yang dibutuhin. Tapi kan kasihan Bang Sulam, Umi. Iya, lu boleh tolong si Ape aja ya. Lu boleh kesian sama siapa aja. Tapi lu mesti inget. Kalau ampe Aba lo meninggal gara-gara jantungnya. Jangan harap lo bisa ke kair lo balik. Kenapa? Alhamdulillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembuka kotak ini kita lanjutkan saja. Bagaimana Pak Ustaz? Mas Tony? Eh, menurut Pak Haji Sulam bagaimana? Ya, pendapat rumana tadi. Memang ada benarnya. Sebaiknya memang kita tidak pembukaan cashbook ini sampai... Oh nggak bisa begitu dong Haji Sulam. Tadi kan sudah jelas yang dibilang sama Pak Ustaz. Kalau pengurus mesin ini punya kepentingan untuk segera mengurus sertifikat tanah wakaf ini. Ah, Pak Haji Muhyiddin teh jadi pengen buru-buru buka cashbook. Beda amat omongannya sama anaknya. Eh, Haji-haji. Yang namanya perbedaan itu biasa. Tapi di sini kita tidak membicarakan perbedaan. Kita lagi ngomongin niat pengurus masjid untuk mengambil uang dari cashbook itu. Supaya urusan tanah wakaf ini segera selesai. Paham? Iya, paham. Paham. Mengojote sedari tadi sudah paham. Yang saya tidak paham kenapa Haji Muhyiddin mendadak buru-buru. Kan Ustaz pernah ngomong terburu-buru itu kerjaan setan. Oh, jadi Haji Yojo menuduh saya terburu-buru mengikuti pekerjaan setan. Eh, Haji Yojo. Saya sudah empat belas kali melempar jumroh untuk mengusir setan. Haji pertama tujuh kali saya lempar. Dan Haji keduanya juga tujuh kali. Jadi saya kagak pernah mengikuti pekerjaan setan. Terus terang, saya tercuriga. Jangan-jangan ada apa-apanya dengan kotak itu. Oh, jadi Haji Yojo menuduh saya macam-macam dengan kotak ini? Sudah, sudah, sudah. Pak Haji Muhyiddin menghaji Yojo, jangan ditulisin lagi deh. Ya, saya pikir ada benar-benar juga apa yang diucapkan oleh Rumana tadi. Kalau casebook ini kita buka sekarang, bisa jadi akan timbul perpecahan diantara kita. Ah, Pak Ustadz. Kalau omongan anak muda itu kan sifatnya emosional. Enggak pakai pemikiran mateng. Enggak seperti kita orang tua ada rerungan. Kalau soal anak saya Rumana, saya lebih tahu Pak Ustadz. Jangan kan di sini, di rumah juga dia sering bikin masalah. Bagaimana menurut Pak Sultan ini? Saya ikut keputusan Pak Ustadz saja. Pak Haji Sulap? Begini Pak Ustadz. Kalau kotak ini dibuka sekarang, saya juga punya kekemasan. Jangan-jangan ada apa-apanya sama isi kotak ini. Masuk Pak Hajir. Saya bukannya mau butuh Pak Haji Muhyiddin berbuat curang atau berbohong. Tapi saya juga punya beban. Karena saya mau memegang kotak ini. Kalau situ merasa beban, kenapa waktu itu diterima? Jangan-jangan kotak itu sudah ada apa-apa hanya dengan situ. Astagfirullahaladzim. Haji Muhyiddin yang tadi bilang jangan menutuh orang sembarangan. Sekarang Haji Muhyiddin menduduh sembarangan Haji Sulam. Kalau begini nggak fair namanya Haji. Sudah-sudah gini aja deh. Biar nggak timbul rasa saling curiga diantar kita. Sebaiknya Pak Ustadz, kita ambil sumpah aja deh. Loh kok sumpah? Kok pakai berapa-berapa sih ini masalah? Pakai mesti sumpah-sumpahan? Begini Pak Haji Muhyiddin. Kita kan sama-sama muslim. Dasarnya adalah ketakuan pada Allah. Dengan melakukan sumpah, tanggung jawab kita nih. Langsung pada Allah. Jadi nanti ketahuan. Siapa yang berbuat bohong? Apakah saya yang berbuat bohong atau Pak Haji Muhyiddin yang berbuat bohong? Atau sama-sama nggak ada yang berbuat bohong. Begitu, Ustadz. Kalau ini dianggap yang terbaik, bisa juga kita lakukan. Untuk menghilangkan adanya saling curiga diantara kita. Dan bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana Pak Muhyiddin? Setuju? Ya. Ya. Jadilah. Pak Haji Sulam dan Pak Haji Muhyiddin akan bersumpah bahwa mereka tidak pernah melakukan suatu kebohongan ataupun kecurangan terhadap isi casebook masjid kita ini. Dan kedua pihak siap menanggung konsekuensi ataupun akibatnya. Bila di hari kemudian nanti, ternyata salah satu antara mereka ada yang berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, Bapak-Bapak, sayang Bapak Berita Duka. Pak Solihin, mantan lurah kita, baru aja meninggal dunia. Mohon untuk segera diumumkan, biar warga pada tahu semua. Baik. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita sumpah ini kita tunda saja sampai jumpa depan. Kita sama-sama pergi melayan Pak Solihin. Mari. Pak Ji, kotak ini saya serahkan lagi ke Pak Ji. Kan Pak Ji udah nggak sakit. Ya, kagak bisa begitu dong, Ajo Sulam. Kalau masalahnya sudah beres, baru semua bisa dikembalikan ke gue. Saya kok merasa, begitu kotak ini saya pegang, kok jadi masalah sih? Sebenarnya ada AHP sih, Pak Ji. Kaga ada masalah apa-apa. Kan situs sendiri percaya sama omong Rukmana. Kalau bagi gue pribadi, ya mau dibuka sekarang, nggak ada masalah. Tapi karena situs setuju dengan usulan Rukmana, ya gue nggak mau dong ketibahan masalah. Sebetulnya saya juga harus minta maaf sama Ajo Sulam. Pendapat Rukmana itu benar. Sebenarnya kita semua salah saat melakukan serah terima kotak itu. Sebab kita tidak melakukan check and recheck terhadap kotak itu, Pak Ji. Ya benar juga. Saya juga salah. Main terima-terima aja. Nggak pereksa dulu, nggak buka dulu isinya. Terus cocokin dulu sama catatan kas keuangan masjid. Jadi sekarang kalau misalnya ternyata cash box-nya kurang, bahkan kosong, ya orang pasti menyalahkan Pak Ji Sulam. Loh, kok begitu? Gimana cara bukanya aja saya nggak ngerti. Kenapa saya jadi ketimpahan salah? Itu kan menurut Pak Ji Sulam. Kalau menurut orang lain, pasti Pak Ji Sulam bisa buka. Sekarang kan zamannya sudah cagih. Kenapa Pak Ji Sulam nggak bisa buka? Kalau begitu, apa yang saya usulin? Sumpah. Kalau perlu sumpah pocong. Saya juga berani. Sumpah pocong dalam Islam tidak ada, Pak Ji. Sumpah pocong itu cuma tradisi kedaerahan. Hanya dipakai di negeri ini. Terserah deh Pak Sultoni. Mau sumpah apa ke? Saya juga berani. Yang penting ini saya bisa nunjukin bahwa sejak saya terima ini kotak, sampai saya mau balikin lagi hari ini. Saya nggak pernah buka-buka. Apalagi sampai ngilep isinya. Dalam Islam hanya mengenal sumpah atas nama Allah. Waulohi atau demi Allah. Saya begini, begini, begini. Itu saja Pak Ji. Begitu ya. Saya baru paham. Terima kasih telah menonton!